Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala mara bahaya Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke gimana guys Kondisi teman-teman sekalian sehat ya Semoga yang sakit senantiasa diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ingat kalau sakit kita bersabar Karena sakit itu merupakan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau kita sakit insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Diangkat derajatnya Dan semoga yang sakit tetap diberikan ketabahan Dan segera diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saya pernah membaca ataupun mendengarnya daripada seorang habaib Dia mengatakan bahwasannya kalau kita sakit jangan buru-buru ke dokter Nikmati sakit itu terlebih dahulu Lalu kita bersyukur kepada Allah Alhamdulillah Kalau kita sakit berarti Allah subhanahu wa ta'ala masih sayang kepada kita Rindu dengan keluh kesah kita kepadanya Dan juga rindu untuk meminta agar Supaya kita itu meminta kepada Allah Ya Allah sembuhkanlah Makanya istilahnya kalau kita sakit itu jangan sampai kita cepat-cepat minum obat Kalau sakit diamkan dulu kita rasakan dulu Ya kan Nah baru setelah itu kita baru minum obat Meminta kesembuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih guys sudah tengok video ini Dan sebelum menonton video ini lebih lanjut Langkah baiknya teman-teman sekalian untuk subscribe, like, dan share ya Silahkan komen juga ya Karena di video saya itu banyak sekali orang yang nonton Tapi gak ada yang komen gitu guys Kenapa sih gitu kan Apakah isilanya Ya gak ngerti juga sih Saya juga kalau menjadi penonton Youtube gak senantiasa komen gitu Tapi gak apa-apa ya guys Yang penting di-share ya ke sosial media teman-teman sekalian Agar supaya channel ini berkembang lebih besar lagi Oke disini ada sebuah video guys Yaitu dari Abang Toha Channel Dan Masya Allah beliau ini ya Karena nge-share kebaikan-kebaikan yang ada di sana Di Malaysia Dan juga bagaimana suasana yang dialami oleh TKI disana Nah disini guys berbeda Ini baru upload ya Satu jam yang lalu gitu Ternyata syarat menikah sama gadis Malaysia mudah sangat Oh my god Ini buat yang jomblo-jomblo Buat yang single-single ya Kalau sudah punya istri Jangan dulu deh Jangan ya So saya ingin tahu banget Bagaimana istilahnya syarat menikah dengan gadis Malaysia guys Kalau istilahnya waktu saya berada di Arab Saudi Itu sangat-sangat mahal sekali Kalau kita mau menikah dengan cewek ataupun gadis Yang ada di Arab Saudi guys Karena pesempat kita tanya itu sama orang Burma saja Sama orang Burma dia meminta mahar sekitar 20.000 sampai 30.000 rial Untuk maharnya saja Kalau istilahnya kita menikah dengan orang Arab Saudi Itu sangat tidak mungkin juga sih Tapi istilahnya maharnya itu sangat-sangat mahal Bisa 100.000, 50.000 seperti itu guys Ya dikali aja 3 gitu kan 150 juta itu untuk maharnya saja Sedangkan untuk gedung pernikahan Itu juga yang nanggung cowoknya Dan harus punya rumah Kalau tidak punya rumah dia nggak mau guys Nah disitu itu tradisi di Arab sana Tapi di Malaysia saya kurang tahu Apakah sama dengan Indonesia atau bagaimana So kita lihat saja guys Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi kemarin pada ramai-ramai bertanya ya Eh tolong kenalan sama Kakci Tolong kenalan sama Kakci Apa kalian sudah siap? Siap melamar? Apa kalian memang masih jomblo semua? Ya harap-harap kalian masih jomblo Bukan sebuahnya darat Lah apa bisa mas? Lah biasanya itu laki-laki kalau melihat gadis cantik Weh matanya itu loh Kotot semua Kok bisa iya? Terus yang awalnya sudah beristri Ngaku bujangan Terus yang awalnya sudah punya pacar Jomblo Jomblo Yang ini Mamanya Kakci Oh Masya Allah Udah dibilang dari tadi Kakci Sedang berdandan Sedang mandi Sedang Bersolek Bersolek Tunggu ya sebentar Kakci nanti kalau sudah siap mandi Siap bersolek Nanti kita langsung ajak ngobrol bareng Jadi jangan sampai di skip videonya ya Oke Ma Iya Apalagi Kalau saya denger-denger Ya kan Saya lihat-lihat itu loh Saya baca-baca berita Katanya Katanya Kalau cewek Malaysia Makin cantik Makin mahal Maranya Betul atau tidak? Tidak Tidak betul Oh Tidak betul Tidak betul Nah ini untuk mamanya ini ya Jadi pemikiran Ataupun pendapat dari mamanya Jadi mamanya ini Bisa dikatakan Semakin cantik Semakin mahal Itu tidak betul guys Bagi mama lah Bagi dia Bagi mama Tak betul Kalau kita Bagi Minta duit Berlebihan Dengan kemampuan dia Itu namanya jual anak Oh 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 Betul sih Betul sih guys Apa yang dikatakan Makcik ini Kalau kita Istilahnya Minta duit Lebih Daripada Istilahnya Kemampuan dia Berarti kita jual anak kita Dan belum tentu istilahnya Anak itu akan bahagia Nantinya kan Oh Bener sih Bener banget Belum tau anak kita Kedepan tuh bahagia Ah betul Buat besar-besaran Kita tak tau Nanti di butang Sana Butang sini Nak buat anak Berutang Lagi Teguk kan Kalau dah kawin nanti Bener sih Oh my god Jadi kita Banyak juga disampaikan Oleh motivator-motivator Di Indonesia ya guys Bahwasanya Kalau kita menikah Jangan gede-gede Kalau kita gak mampu Ya kan Yang akhir-akhirnya Berutang sini Berutang sana Setelah menikah Mumet Alias pusing Alias pening kepala Nak bayar hutang Itu macam mana Sebab belum ada Kerja lagi Kan Pendapatan itu-itu aja Untuk kehidupan keluarga Jadi sebaiknya Kalau kita menikah Biasa-biasa saja Jangan terlalu Besar-besar Seperti itu Agar supaya apa Kita boleh berjimat Dengan harta kita Sehingga setelah menikah Kita ada plan nih Nak buka bisnis apa Ya kan Jadi Saya kasih tahu ya Buat teman-teman semua Kalau menikah Ya kan Jangan terlalu besar Jangan terlalu besar Perayaannya Tapi Berjimatlah Ya kan Kalau bisa istilahnya Hanya mengundang Jiran-jiran biasa Hanya macam Kenduri biasa Tak apa Yang penting kita istilahnya Mengadakan Pemberitahuan Kepada halayak ramai Macam kenduri kawin Macam itu Agar supaya Orang-orang tahu Tidak menjadi fitnah Macam itu Tak bahagia Aduh Lama Saya belum lihat lagi Saya bukan jomblo Saya sudah menikah Ini syaratnya Makcik ini guys Ya Masyaratnya Makcik ini Jadi buat teman-teman semua Yang nonton video ini Ini ada syarat Daripada makcik Rajin bekerja Beriman Oh Mantap Ya Buat teman-teman Yang Sholatnya rajin Pasti ya Allah akan menyediakan Jodoh yang baik Boleh mengaji juga Masya Allah Masya Allah Bertanggung jawab Yang penting ada kerja ya Iya Kalau pengangguran kan Susah Kalau udah kawin Jangan sampai tidak kerja Betul Nanti anak ini Mau dikasih makan apa Nah itu tuh Ah Mantap Jadi intinya gini ya mak Kan udah dibilang tadi mama Yang penting tanggung jawab Bekerja Jangan sampai tidak bekerja Namanya sudah punya istri kan Iya Masa tidak mau bekerja Iya Tapi kebanyakan sekarang ini Budak-budak Dia tak pikir Tanggung jawab Ada juga ya mak Ada Banyak Itu yang cari Jadi cerai berai itu Sebab tak pikir tanggung jawab Betul Pak karena tanggung jawab itu Sangat-sangat besar sekali ya guys Istilahnya kalau kita menikah Sudah istilahnya Maka tanggung jawab orang tua Itu semua sudah mengalir kepada kita guys Jadi Kalau kita istilahnya ya Sudah menikah Seperti itu Tanggung jawab yang diberikan Kepada kita Itu sangat-sangat besar Daripada orang tua Si cewek Seperti itu guys Karena kita sebagai imam nantinya Dan Apa-apapun yang mereka istilahnya Perlukan Itu kita yang nyiapin guys Seperti itu Allah Wakabar Memang berat ya Waktu ingin memilangkan Janjunya sangat manis-manis Iya Yang terlengangannya Pikir nafsu Betul Kalau pikir nafsu Jauh-jauh lah Jangan dekat Nga mama kau Jangan dekat Oh Peringatan guys Para jumblu-jumblu 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 Para jumblu-jumblu Jadi jangan kalian tuh Memikirkan nafsu Kalau mau nikah Betul Betul Kalau kalian memikirkan nafsu Akhirnya nanti Keperjalanan pernikahan Itu nanti Tidak bagus ya ma ya Ya betul Nah terus Yang satu kalian tuh Yang pasti Kalau sudah ingin menikah Pasti harus punya niat Tanggung jawab Bekerja itu pasti Betul Nah betul Masak makan cinta Makan cinta Nggak kenyang-kenyang dong Banyak Makan hasil bini Banyak Allah Terus lakinya tidur juga ada Tapi itu sebagian Enggak semua Nanti gak sumpahnya laki-laki seperti itu Nanti kalau seperti itu Saya didilimu para laki-laki loh Wah Tuhan channel ini Apa? Laki-laki gitu Oke cukup sampai disini Obrolan kita Aduh Ini kebetulan Kak C ini Sangat lama sekali ya Mungkin Mungkin besok Besok Kak C akan datang ya Oh my god Temu lagi besok kita Harus sabar ya Oh my god Jangan lupa kalau Suka dengan channel ini Subscribe Like and comment share ya Oke guys Sudah selesai videonya So itulah tadi ya Syarat menikah Sama gadis Malaysia Jadi persaratan Ini tergantung Daripada individualnya Daripada orang tuanya Ada yang Yaudah lah Yang penting kamu itu Bertanggung jawab Kepada anak saya Pekerjaan sudah oke Gitu kan Oke menikah Tapi maci ini tadi Yang ditekankan oleh beliau Adalah istilahnya Beragama Rajin sholat Dan juga bisa mengaji So ini Kriteria yang Sangat-sangat Bagus sekali guys Karena kenapa Banyak di luar sana Istilahnya tidak Mementingkan hal ini Karena agama itu Yang paling penting Ya Kalau saya bilang Agama itu Paling penting Kebanyakan orang Yang istilahnya Agamanya kuat Ya kan Ibadahnya kuat Dan juga istilahnya Bisa dikatakan Bertanggung jawab juga Maka disitu Kehidupannya Lebih selesa Dibanding orang Yang istilahnya Agamanya berantakan Seperti itu Jadi kalau boleh dikata Agama itu kan Membimbing kita Memberikan istilahnya Petunjuk dan juga Panduan kepada kita Bagaimana istilahnya Menjalin Kekeluargaan Bagaimana istilahnya Menjalin kehidupan Setelah kita berkeluarga Sebagaimana yang sudah Rasulullah S.A.W. contohkan Jadi setiap laki-laki itu Membantu istrinya Sebagaimana Rasulullah Membantu istilahnya Pekerjaan rumah tangganya Tidak hanya istilahnya Bekerja di luar saja Tetapi Di rumah Apabila di luar Maka dia akan bekerja Sebagaimana tugasnya Tetapi ketika di rumah Dia akan menjadi Seorang bapak Seorang imam Yang mana Boleh mengayomi Daripada istrinya Anak-anaknya Dan istilahnya Membuat bahagia Di isi rumahnya So itu sudah ada Tuntunannya semua guys Tinggal kita menjalankan Memang di dalam Setiap berkeluarga Di setiap kehidupan keluarga Pasti ada Pahit manisnya Pasti ada Tidak bahagia Seperti itu Tapi yang terpenting adalah Kita bersyukur Atas apa Yang Allah Sudah takdirkan Kepada kita Jadi kita Kalau bersyukur Maka kebahagiaan Akan datang Tapi kalau kita Senandiasa Mengeluh 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 Maka Kesedihan Kepahitan Akan ada Dalam diri kita So terima kasih Buat teman-teman semua Semoga bermanfaat Buat teman-teman semua Ini Syarat menikah Syarat menikah Bagi gadis Malaysia Teman-teman yang Jomlo Teman-teman yang Single Belum punya pasangan Boleh nanti Intip channelnya Abang Toha ini Sehingga teman-teman sekalian Mendapatkan informasi Yang lebih seperti itu So terima kasih banyak Sudah menonton video ini Sampai selesai Jangan lupa untuk Di like Share Comment Dan subscribe Channel Abang Toha Channel Dan juga Cak Mojib Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih